Annyeonghaseyo Cinggudu Welcome to K-Arena Gimana nih Cinggudu episode kemarin? Pasti Cinggudu gak nyangka banget kan? Kita bisa beda banget di episode sebelumnya Iya, tapi serem banget Fa kalau kita terus-terusan begitu Oh iya Fa, gue tuh lagi suka banget loh sama lagu-lagunya Blackpink Iya, lagu-lagunya Blackpink tuh emang enak-enak banget, Ca Gak heran deh pokoknya kenapa mereka bisa masuk top chart Iya, walaupun mereka jarang banget comeback ya Tapi sekali comeback mereka tuh langsung boom Iya, Cinggudu bangga banget gak sih kalau misalnya ada-ada pesaingan kita dapet trofi, nah kalian mau tau gak gimana sih cara mereka mendapatkan trofinya itu? Hmm, perhitungan top chartnya tuh gimana juga ya kira-kira? Nah, jadi para Cinggudu penasaran gimana kalau misalnya langsung aja kita bahas Kajak! Enca, lu dengerin lagunya BTS yang pengusin to dance kan? Itu lagi top banget tuh di Korea Selatan Ah, tau lah Fa, gue lagi dengerin setiap hari kayak gini kan lyricsnya Cause we don't need permission to dance Kayak gini kan lyricsnya, bener gak? Asik deh, pokoknya lagunya ini sumpah Iya, udah gitu lagu ini tuh masuk ke top chart di berbagai acara music di Korea Selatan tapi gak cuma itu aja karena ada juga lagu-lagu yang lainnya Cinggudul Bener, ada lagunya Red Velvet nih yang judulnya itu Queendom Jadi Cinggudul acara musik di Korea itu setiap minggunya bakal milih satu lagu dengan scoring tertinggi yang akan menjadi top chartnya di minggu itu Nah, Cinggudul tau gak sih gimana scoring sistemnya disana? Jadi, scoring sistemnya itu berasal dari digital salesnya gitu Cinggudul dimana akan terhitung dari music sitesnya di Korea seperti Melon, Gaon, dan Genie Bahkan, bisa juga dihitung dari penjualan albumnya seperti berapa banyak kali yang diputar viewers, growth, dan juga social media pointsnya Cinggudul Yes, dan penyanyi dengan scoring tertinggi bakal dapet trofi deh Nah, kalo tadi kita udah bahas soal musik sekarang kita bahas tentang dance-nya Yufa Nah, kebetulan banget nih sekarang kita lagi kedatangan tangguh spesial dari Kiori Yeay, halo kak! Halo semuanya! Halo Cinggudul, perkenalkan nama aku Wesley James biasa dipanggil Wesley aku merupakan anggota dari Kiori dan aku dari jurusan jurnalistik tahun 2019 Salah kenal! Oke, nah sebelumnya aku mau bilang dulu makasih banget ya kak Wesley udah nyebutin waktunya untuk datang ke KIA Arena Nah, sekarang kita mau kepo-kepoin kak Wesley boleh dong? Boleh dong! Jadi kak Wesley ini tuh suka banget dance cover gitu Cinggudul Nah, dari kapan sih mulai dance cover gitu kak? dan alasannya tuh kenapa bisa suka dance cover gitu? itu kenapa tuh? Oke, kalo dari aku sendiri sih aku suka K-pop dari tahun 2016 ini tuh waktu awal-awal masuk SMA aku baru suka lalu disitu juga aku sudah mulai kayak mempelajari dance dance-nya gitu nah disitu aku menemukan kayak kesenangan sendiri gitu kayak, oh seru juga ya? gitu jadinya Nah, aku mau nanya ini kak kalo misalnya sering dance cover gitu kan kita nanti akan di-upload ke sosial media gimana sih caranya biar bisa pede? kalo dari aku sendiri sih harus enjoy dulu apa yang mau aku lakuin gitu ya dan dari situ kamu bisa menemukan kesatisfaction dan disitu kamu bisa pede dengan sendirinya begitu Wah, berarti kakak nih udah pede banget dong ya ngedance tapi pastinya kakak pernah dapet komentar negatif kan ya? dan komentar negatif itu pasti bikin down banget gak sih kak? gimana nih cara kakak ngatasin komentar negatif itu? kalo nanggapin komentar negatif sebenernya simpel sih teman-teman caranya itu ambil aja poin pentingnya yang bisa membuat diri kamu untuk lebih baik daripada dance sebelumnya dan dari situ kamu bisa mendapatkan motivasi untuk melakukan dance yang lebih baik kayak gitu oke, berarti emang kalo mau dance itu membutuhkan pede yang besar ya? betul nah, mungkin nih coba dong tunjukin kill dance lo kecing gudul kebetulan ada kak Wesley juga nih wah, boleh banget tuh cak eh, gimana kalo misalnya kita dance cover lagunya Hiloyeon yang baru yang second let's gooo wih, makasih banyak ya kak Wesley udah mau dance bareng kita terima kasih juga kak Arena yang udah mau ngajak aku ke acara kalian ya aku punya pantun nih untuk cing gudul dan untuk rafa sama Ica juga nih cheer yong itzi makan ayam sabana awesome semangat terus kak Arena dadah, yo nah, cing guduls kamu udah pada tau kan gimana para idol bisa dapetin trofi seperti itu? makanya cing gudul pantengin terus kak Arena biar bertambah informasi terus seputar Korea tapi cing gudul sekarang sayang banget nih ternyata kita udah sampe di penghujung acara oh iya nih padahal masih pengen nyapa cing gudul di rumah sabar fa, kita bisa nyapa cing gudul lagi di next episode yang gak kalah menarik nah, cing gudul daripada kalian gamut nih nungguin kak Arena mendingan kalian nonton kulit-kulit besok jam tujum malam hanya di channel youtube women tv sabar-sabar ya cing gudul sampai ketemu di episode selanjutnya kak Arena feel the breeze of korea annyeong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati